Apakah dengan sekarang fokus, sepertinya fokus di Jawa Tengah ini pencalonan rencana, pencalonan KAESANG di DKI artinya memang mundur teratur atau memang murni atau sudah tidak ada lagi kesempatan KAESANG untuk berkawal di Jakarta dengan alasan yang tadi dibicarakan oleh Bang Dedy. Modal mengusung KAESANG di Jakarta tetap masih ada tapi akan cukup besar energi yang harus ditempuh salah satunya misalnya harus memasangkan dengan tokoh yang cukup kuat misalnya kalau koalisi KIM masih cukup solid di Jakarta mungkin bisa mengusung KAESANG dan itu dengan jalur calon wakil gubernur misalnya seperti nama-nama yang sudah muncul, ada Ridwan Kamil mungkin akan bisa dipasangkan dengan Ridwan Kamil tapi effortnya kan akan cukup besar bahkan mungkin lebih besar dibandingkan effort yang harus keluar di Bill Press 2024 yang lalu kenapa? karena dari sisi pemilih akan cukup rendah sehingga manuver-manuver politik itu tentu akan melibatkan kekuasaan nah dengan situasi sekarang bagaimana kemudian kritik publik yang gencar muncul termasuk juga bagaimana kesedaran publik terkait dengan manuver kekuasaan setelah kita dihadapkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas usia Capres-Cawapres lalu kemudian disuguhkan kembali dengan ambang batas yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung maka kecurigaan publik terhadap kekuasaan keluarga Jokowi akan mengemuka dengan situasi itu saya kira kan kegaduhannya tidak akan bisa dihindari jadi kalau ditanya apakah memungkinkan dan masih berkembang wacara itu saya kira masih karena kekuasaan pasti menggiurkan tapi yang jadi masalah adalah cukup rasional atau tidak kemudian potensi yang paling kecil kegaduhannya tentu di luar Jakarta dan kalau pilihannya adalah Jawa Tengah itu akan jauh lebih mudah kenapa? karena tokoh-tokoh yang muncul itu tadi yang sudah kita diskusikan adalah kelompok baru sekaligus daya tawar Kaisang akan cukup kuat dan besar karena satu rivalitasnya kecil yang kedua kegaduhan yang muncul juga akan kecil paling kegaduhan yang terjadi kalau kemudian diusung di Jawa Tengah hanya dengan PDI Perjuangan kalaupun itu tidak berkoalisi kenapa? karena masing-masing partai politik saya kira koalisi di tingkat nasional bisa saja berubah di tingkat daerah selamat menikmati